Demonstrasi kontekstual pemikiran pendidikan kiajar Dewantara Ada beberapa pemikiran pendidikan kiajar Dewantara Yang pertama adalah pendidikan itu menuntun Kemudian yang selanjutnya Yaitu pendidikan yang paling berperan adalah pendidikan keluarga Pemikiran yang selanjutnya dari kiajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat jaman Pemikiran berikutnya yaitu tentang budi pekerti Kemudian pemikiran kiajar Dewantara yang selanjutnya adalah menyemai benih Selanjutnya pemikiran dari kiajar Dewantara yang lain adalah menghamba pada anak Dan pemikiran yang terakhir dari kiajar Dewantara adalah bermain itu belajar Dari pemikiran-pemikiran tersebut maka saya membuat konsep yaitu siswa cedik Seria dengan ilmu kiajar Jadi siswa cedik ini memfasilitasi bakat dan minat siswa di kelas Karena tentunya siswa banyak memiliki minat dan bakat Contohnya siswa yang jago berbicara maka dimasukkan ke ekskul atau bimbel bahasa Untuk mengaktualisasi diri mereka Kemudian siswa yang jago bermain musik Kita masukkan ke ekskul musik atau masuk ke les musik Selanjutnya siswa yang mempunyai minat di bidang olahraga Kita buka ekskul olahraga atau masuk ke klub olahraga Kemudian siswa yang memiliki minat dalam bidang seni tari Kita fasilitasi untuk bisa masuk ke sanggar tari atau kita buka ekskul seni tari Jadi pada akhirnya semua siswa akan bahagia dalam belajar Mengaktualisasi diri, merasa dihargai, dan mencapai kebahagiaan di masa depan Itulah sekelumit konsep siswa cedik Yang membuat anak menjadi merdega belajar dengan kiajar Terima kasih